Seperti inilah kondisi jembatan Gantung Tua Muara penghubung dua kampung Gunung Batu, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Jampang Tengah, dan Kampung Sawah Berah, Desa Sukamanah, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nyaris semua rangka jembatan mengalami keropos dan terancam putus. Terlebih menurut Ketua RT Setempat, Deden Supardi, adanya pelebaran sungai akibat longsor dan banjir dari awal panjang 80 meter menjadi 90 meter melintang di atas permukaan sungai Cimandiri setinggi 15 meter. Bahkan akibat hujan dan tanah longsor menyebabkan tiang penyangga pengikat rangka baja jembatan turut ambruk. Saat kejadian waktu itu, warga dan pelajar terpaksa diliburkan lantaran khawatir jembatan gantung tersebut ambruk membuat masyarakat terisolasi. Untuk perbaikan, warga hanya mengandalkan swadaya, namun karena biaya pembuatan jembatan membutuhkan biaya besar, terpaksa warga hanya memperbaiki seadanya. Jembatan penghubung ini juga merupakan akses satu-satunya warga kampung Gunung Batu yang dihuni 18 kepala keluarga dan sekitar 50 jiwa. Dibangun pada tahun 2007 dari hasil swadaya masyarakat. Sementara warga yang tengah sakit, hendak berobat medis harus ditandu. Sedangkan wanita hamil sebelum waktunya melahirkan, terlebih dahulu diungsikan di desa seberang karena khawatir sewaktu-waktu jembatan gantung keburu tidak bisa dilintasi. Sujana, warga kampung Gunung Batu mengatakan, Sejak kerusakan jembatan gantung semakin parah, pasca bagian fondasinya longsor tergerus banjir. Anak yang menimba ilmu tingkat paud maupun sekolah dasar yang hendak menyeberang jembatan harus didampingi oleh orang tua, sebab kondisi jembatan membahayakan keselamatan mereka. Dari kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan untuk dinamika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.